Intro Selamat siang Ah lemes sekali pemanen Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini semuanya berapa orang? 12 orang Calon pemanen yang akan diangkat ya Jadi Di siang hari ini tuh kedatangan pendi Ke duisi mas-mas semuanya adalah Bagaimana Biar besok-besok Pendapatan masnya itu adalah Naik mas Karena apa? Buah kelapa sawit ini Semakin lama adalah Semakin besar mas Semakin besar dan semakin Bawa banyak tonasnya Sehingga akan berkaitan Dengan pendapatan karyawan juga Jangan pula hari ini pendapatanmu Apa? 3 juta Bahkan misalnya nanti sudah jadi karyawan Pendapatannya 3,5 juta 4 juta Semakin lama semakin turun Gara-gara apa? Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi Akibat Dilakukan oleh mas-mas semua Pemanen itu sendiri Sehingga saya akan menjegaskan kembali lagi Yang dinamanya adalah Sabta Disiplin Potong Buah Nanti kalau misalnya mau ditanyakan Monggo saja silahkan Gak apa-apa Yang pertama itu adalah Buah matang dipanen semua mas Karena balik lagi Bahwa pendapatan perusahaan itu Adalah dari buah yang masih panen Yang harus menjadi catatan adalah Buah yang matang adalah buah yang Berondol berapa mas? Berondol 3 minimal Kalau seandainya Merah apapun Semerah apapun Kemudian Apa namanya Tetap dipotong Tapi dia gak merondol Kalau di perusahaan Tetap itu adalah Termasuk buah yang mentah Karena tidak merondol Kecuali memang ada mandor Yang ini Udah potong saja Karena memang karakteristiknya Buahnya adalah Buah batu Yang gak mungkin Tapi buah batu Yang ada di ladahan kita ini Angkanya gak nyampe Satu persen itu gak nyampe Tidak nyampe Bahkan mungkin Satu diantara ribuan aja Tapi yang penting adalah Buah ini harus dipanen Kalau seandainya Buah yang matang ini Masih tinggal Itu akan menjadi Permasalahan yang panjang Bagi kita mas Makanya satu Lu harus masuk ke dalam sana Tambah jauh Yang kedua Buah yang tidak dipanen itu Lama-lama akan busuk Ketika dia busuk Apalagi pusingannya Sudah naik terus Ke arah angka Di atas 10 hari Buahnya busuk Lama-lama akan jadi jamur Makanya Kalau sudah jadi karyawan nanti Buah tinggal Buah yang tertinggal Maka jangan protes Kalau kamu Didenda Kenapa? Karena banyak hal yang rugi Perusahaan rugi Tidak dapat buahnya Tidak dapat minyaknya Karyawan rugi Harus jalan-jalan ke sana Karena balik lagi Sistem karyawan adalah Sistem basis Mas Maka tidak boleh ditinggal Benar-benar harus dilihat Sesara sesama Dan yang paling penting Yang rugi besar adalah Tanaman itu sendiri Yang nantinya akan Ngasih gaji Bagi kita semua Kalau seandainya itu Ditinggal Busuk yang ada Maka dia akan jadi jamur Emangnya kenapa Pak Pendi Kalau sudah jadi jamur Pak? Ingat Mas Berondolan yang Buah yang mateng itu Tidak usah Lu congkel-congkel Dia akan merontok sendiri Berondolannya Karena minyaknya sudah Sempurna Kalau minyaknya sudah optimal Berondolan itu akan lepas Mas Karena dibersifat enzimatis Kalau bahasa biologi Tapi kalau bahasa mudanya Kalau mateng Berondol sendiri Tidak usah dionglek-ongklek Kalau biasanya Kalau yang mentah kayak gitu Mau dicongkel Susah atau enggak? Susah Kemudian Kalau sudah dia berjamur Adanya Marasmius Palmiforus Jamur ini Kalau sudah di pohon kita Mas Resikonya Yang mentah Berondol Mas Kalau sudah mentah Berondol Kalau kita di PKS Kena grading Mas Karyawan juga Karena kalau sudah Kena jamur itu BJR-nya akan stagnan Itu yang dibilang buah sakit Pak Iya Bukan Kalau buah sakit mungkin ada yang Pucuknya lepas Mas Ini enggak Buahnya berondol Tapi warna hitam Begitu tiba Cepret Berondolannya Kayak ngeludai loh Warnanya putih-putih itu Kenapa? Karena ada dulunya Buah tinggal Yang lama tidak teripanen Maka Kalau seandainya Anda masuk ke ancak panen ini Ada buah yang busuk Dan sebagainya Sudah Ikhlaskan dirimu Bersihkan sekalian Supaya Apalagi ini Kalau ancak giring tetap Mas Ancak tetap Milikmu Mas Ini tanggung jawabmu Yang bosok ya? Oke Yang dulu mungkin Pernah tertinggal Keluarkan Supaya apa? Tanaman yang nanti Setiap Anda masuk ancak ini Akan dipanen Yaudah Dipanen dalam kondisi yang sehat Maka ini buah matang Harus dikeluarkan semuanya Kemudian yang kedua Adalah Buah mentah 0% Buah mentah itu Enggak boleh dipanen Selain buah mentah itu Adalah bagian dari Tidak menghasilkan minyak Yang akan menghasilkan Duit kita Untuk membayar kita Semuanya Tapi bahwa Di satu sisi Sudah rugi Enggak ada minyaknya Tapi Yang lebih rugi Adalah tanamannya Karena Motong buah mentah Itu sama dengan Kita melukai tanaman itu sendiri Mas Ibarat Apa Apa kondisinya Mas Kalau misalnya Kamu dikeplak kepalanya dari belakang Dipaksa Pengen di los los Atau dikeplak Dilos los Karena kalau Kalau misalnya Kita motong buah yang matang Kita itu kayak di los los Ya memang Sudah seharusnya Kita keluarkan matangnya Tapi Tapi kalau misalnya Kita manis buah mentah Yang ada apa Kayak dikeplak Belakangnya itu Tanamannya apa Stres Itu Apalagi Sudah buahnya Masih ireng-ireng Guara-gara Takut dikaru mandore Takut sama mandore Karena gak dapat basis Kalian masih sikat semua Yang hitam-hitam Maka ke depannya Tanamannya akan rusak Ujung-ujungnya apa Besok Ini ya Mas Namanya BJR ini ya Berat janjang rata-rata Kalau seandainya Tanaman kita ini Semakin lama itu BJRnya semakin gini Mas Harusnya Basisnya Semakin lama Semakin gini jumlah janjangnya Harusnya Mas Kalau seandainya Masih selama Sudah Panen dua tahun Tapi kok Basis yang ini Mas Oh iya Mas yang salah itu Berarti ada yang salah itu Mas Maka tidak boleh Memanen buah mentah Yang harusnya BJR itu Semakin lama Buahnya semakin Semakin lama Semakin besar atau enggak Kalau tidak semakin besar Berarti ada yang salah itu Dalam sistem kita Kalau pupuk Bukan masalah pemanen Mas Yang salah tukang pemanennya Tapi yang pemanen yang salah Terkadang Itu adalah Bahwa dia sering Melakukan Ini Yang akan Menghancurkan BJR ini Salah satunya apa? Buah mentah Lu panen Itu Kalau buah mentah Masih panen Ya weh Samburadul Itu Kemudian yang ketiga nih Berondolan Enggak dikutip Kalau berondolan Masih orang kutip Itu akan menyebabkan Pak Ali Kestres Mandor Panen Kena bentak terus Kenapa? Karena perusahaan kita itu Perusahaan penghasil minyak Selamat siang Jadi kalau misalnya Berondolan Norad Dikutip Seso-seso Itu menambah pekerjaannya Pak Ali dan Pak Askep juga Kenapa harus marah-marah Pak Askep Ya iyalah Tumbuh Jadi kentosan Kerjaan lagi Dan ingat Mas semuanya ya Ini harus saya garis bawah Pendi punya kenalan Di beberapa perusahaan Perkebunan swasta Di Indonesia Pada hari ini Di tempat kita Masih kerja hari ini Pendapatan Pemanen sangat menarik sekali Sangat menarik sekali Kenapa? Berondolan bayar lah Bayar Janjangnya Tiga tingkat Semakin banyak janjang Pendapatannya adalah Semakin banyak Sekarang kita pakai Level tiga ya Ali Satu level Berapa mas Ali? Mas 50 pak Pasal 50 600 600 Kemudian 900 Nah 900 Ini Lebih itu 675 itu pak 675 ini ya Nah 675 rupiah Oh reneneng mas Pendapatan ini di perusahaan mas Yang lain Makanya Masnya sudah benar Berada di sini Karena pendapatannya menarik Maka kalau Yang di perpanjangan PKWT Itu gampang Pendapatanmu Gajimu terakhir Gaji terakhir Siapa? Cuma 3.200.000 Emang loyo Jadi pemanen Mau gaji pokoknya Sudah 3 juta Kok pendapatannya Cuma 3.200.000 Jadi pemanen Minimalnya 5-6 juta Mas Kita bilang Itu ini Balu bisa ngerokok Yang enak Kalau Telung juta Yang ngerokok Itu Rokok yang dicintai Mandur apa namanya? Kedua Itu Kalau pengen ngerokoknya Surnya Gajinya Yang gede Dulu Maka Perondolannya Dikutip Diambil semuanya Itu Kalau Pak Pendidik Tak kutip semua Yakin Tak masuk Yuk Kalau gak percaya Kemudian nih Ini yang sering salah Ini ya Pelepas sengklah Nol Pelepas sengklah Gara-gara Dodo semua itu Itu akan Berpengaruh Apalagi Kalau kulihat itu Tuh Tuh Ini ancai sopok Jangan biasa Mas Itu motongnya Kayak gini Nih Kita terangin ya Kita tidak boleh Membiasakan diri Motong kayak gini Untuk berteduh Itu sama dengan Kuyunyanya nyekek Mas Karena gini Daun ini Ini adalah Untuk masak tanaman Untuk Biar pupuknya itu Terserap ke sana Mas Kalau pelepahnya kurang Buah Kerdil Cili-cili Mas Maka Kalau pengen Buahmu gede BJRmu Terus naik Seperti ini Jaga pelepahnya Dan jangan Masih potong-potong Dulu Karena bahwa Di umur ini Ini masuk umur 2 tahun 10 bulan ya Pak Lian Iya kan Ini 3 tahun Pak 3 tahun Maka tidak boleh Belum boleh memotong pelepah Disini Pak Pendi Kalau yang udah Kering-kering Kalau udah kering-kering Koyong Moga saja lah Tapi jangan Pula Koyong Sarang masih Masih Pada ini Kalau harusnya Pemanen melihat Orang-orang perawatan Motongin Kayak gini Kemudian Di pinggir jalan Sering lihat gak sih Iya Jawabnya Sering lihat gak Iya Harusnya Lu yang marah tuh Karena apa Oh Motongin pelepah ini Besok kan ngaruh Kalau pendapatanmu Walaupun di pinggir jalan Mas Tidak boleh Motongin pelepah Karena pelepah yang Tidak cukup Maka buah Lama-lama Nanti Contohnya Kalau anda lihat Tanaman kelapa sawit Yang bentuknya Kayak botol Pantatnya seksi Gede Lama-lama Kurus-kurus-kurus Kecil-kecil Sawit kampung Iya Kenapa? Karena Pelapanya kurang Mas Maka saya Sering masih Saya temui Di beberapa tempat itu Pemanen tuh Rata-rata Biar mudah Aja lah Pak Pendi Alah dipotong aja Kok asistennya Gak ngerti Mandorin Gak ngerti Jangan mas Kita harus sadarkan diri Dulu disitu Kalau seandainya Kita pengen mudah Ya Nanti ada waktunya Kita jaga songgohnya Itu ada waktunya Mas Tapi jangan pula Nanti dipotong Suka-sukamu Yang ujung-ujungnya Pendapatanmu Ya ancur Gini-gini Tuh Kemudian Nah ini Kemudian Pelepah disusun Di gawangan mati Maka mencoba Menyadarkan diri Mas Yang kerja di Anca Ini Sopo Siapa yang kerja disini Mas Kalau misalnya Pelepah gak disusun Senggir ribet Senggir ribet Senggir Ya pemanin sendiri Loh Itu Maka yang Ingin saya garisbawahi Mas Mulai dari kecil ini Sebelum Ini Pelepah ini Mulai ada Peruningan Atau Belum kita jaga songgonya Memang belum program Yang terbaru Memang Belum motong Pelepah Nanti Kalau sudah mulai Memotong Pelepah Dibiasakan Merapikan diri Kita hidup rapi Dicata di Gawangan mati Senggir lurus Itu Kemudian yang selanjutnya Adalah buah Diantrikan di TPH Karena Kenapa ini perlu saya bahas Karena saya Masih 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 sering lihat Yang namanya Pemanin itu Motong tangkenya itu Batas minimal Berapa sih Berapa cm Tangke Tangke Toros itu Berapa cm Yang diperbolehkan Mas Peman mepet Apa ini Yaudah Yang penting mepet Kalau sudah mepet Kalau sudah mepet Oke lah Kenapa mas Karena Bawa Toros yang panjang Itu akan Dia kan Jaringannya Kayak gabus ya Kalau dibawa ke pabrik Waktu diolah Digiling Di apa namanya Di Apa namanya Dikukus lah Bahasa gampang Itu dikukus Minyaknya sudah mulai keluar Otomatis Dia akan nyerap minyak Mas Maka Jangan Panjang-panjang Pepet Kesisan Ramasalah Biasanya kan Bawa Pake dodos itu ya Dipepetkan aja Gak apa-apa Tapi Sampai buahnya matahari Saya Tadi saya masuk Itu masih ada Beberapa Pemanin kita yang Wah Apa yang diwangel Nyongket Buah matahari Kalau Kalau seandainya Nanti masih panen Susah dan masih ada Buah mataharinya Bekasnya dipotong Sekalian mas Buang Jangan biarkan Bekas Bekas Berondolan Sisanya itu Disitu Kenapa Karena kalau Dia disitu Balik lagi Bosok mas Dan itu Harusnya terdenda Buah matahari itu Karena bahwa Begitu masih Selesai panen Pak Mandor masuk Itu Ngecek satu-satu Maka jangan sampai Nanti Perpanjangan PKWT Atau pas lagi pengusulan Menjadi karyawan Tetap Masih Kebuang Nomor sekian apa Wah Eki Si Polan ini Namamu siapa mas Condroy Si Con ini Wah Ternyata Tukang Gak rapi Dalam panennya Ini yang perlu Saya sampaikan Dalam hal ini Prinsip panen ini Dan satu lagi Yang paling Ingin Pendi Garis bawahi Kalau masih Pengen berpendapatan Bagus jadi karyawan Panen Tolong Ojo Jangan membiasakan Diri Motongi pelepah Mas Kita kasih tau Nih Pak Pendi Ini Kalau memang Kita mau panen ini Kebiasaannya Wah nanti Susah Masuknya Susah kan Otomatis Rata-rata apa Dia akan Motong ini Motong ini Motong ini Yang terjadi Apa Gundul Kalau di tanaman Yang muda Kayak gini mas Kemudian ini Songgohnya Cuma si Jitok Maka lama-lama Tanaman ini Akan stres Mas Ketika di aset Tres Buah Semakin lama Bukan semakin Besar Semakin kecil Ojo Dilihat Kayak Youtube Bang Malaysia Bang Malaysia Itu Songgohnya Siji Gak apa-apa Pak Pendi Wah Kipas Pak Wilmer Karena Malaysia itu Pupuknya Rola Sekilo 12 Sampai 13 Kilo Mas Pertahunnya Makanya Kenapa Mas Tak kumpulkan Kesini Pendi Itu Berharap Banget Bahwa Mas Itu Punya Pendapatan Yang menarik Terus Mas Sudah Benar Berada Disini Manen Siapa Yang pernah Bekerja Di Perusahaan Lain Atau Di PT-PT Lain Siapa Yang pernah Ngaku Aja Orang Anak 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 Karyawan Mas Daripada Jangan Menyesal Kemudian Kalau Mas Jaga Ini Semua Wess Duitmu Ya Lumayan Karena Kalau Pendapatan Di tanaman Ini Baru Umur Tiga Tahun Nanti Kalau Udah Empat Tahun Lima Tahun Yang Namanya Awal Sepeda Motor Butut Itu Tak Tendangi Tak Buangi Itu Enggak Juga Kadang-kadang Kerja Pak Fikson Pergi Pak Iya Artinya Bahwa Pak Aske Pak Asisten Pak Mandor Termasuk Pendi Itu Bahagia Ketika Masnya Semua Itu Berpendapat Menarik Berpendapatan Menarik Temu Karoko Tapi Jangan Pula Nebeng Temannya Kan Contohnya Punya Punya Anak Mas Paling Senang Itu Kalau Misalnya Gajian Tanggal 15 Gajian Tanggal Malam Minggu Pada Kesimpang Kemudian Pema Sehat Lumayan Pak Pendi Duitnya Ake Rahimu Cerah Kalau Gaji Sejuta Rahimu Peteng Mas Bener Pak Wilmar Pak Wilmar Ini Semuanya Tidak Minta Duitmu Juga Tidak Bahagiamu Tidak Cukup Bahagianya Dan Kerja Bener Iyo Oke Mas Kalau Kerjamu Bener Duitmu Ake Titik Bapak Bapak Ini Semua Pimpinanmu Itu Sudah Bahagia Tok Pertanyaannya Kenapa Harus Keluruskan Dari Titik Awal Di Belakangmu Yang Antri Banyak Mas Ini Dikasih Kesempatan Mungkin Semoga Bentar Lagi Kemarin Sudah Masuk Suratnya Ke Jakarta Semoga Langsung Sejuta Pak Patang Juta Pak Sampai Pak Guru Iya Itu Ada yang Mau Ditanyakan Mas Tanyakan Aja Jadi Jangan Kira Kerjaan Tidak Dikoreksi Ini Kemarin Saya Sama Pak Guru Koreksi Kerjaan Senior Senior Lain Artinya Apa Yang Lain Mungkin Kalian Ada Juga Disitu Ya Kan Orang Ini Berarti Godes Mas Kita cerita Sedikit Mas Dulu Di Divisi Di Konoha Di Majapahit Dulu Tidak ada Cerita Pendapatannya Mas Bangar Bangar Aku Petong Juta 6 Juta Mandur Panen Sudah 8-9 Juta Mas Premin Karyawannya Jelas Karyawannya 6 Juta Petong Juta Ada 14 Juta Ada Satu Orang Gajinya 14 Juta Sah Mas Karena Perusahaan Semakin Banyak Lupanan Akan Dibayar Tapi Hari Ini Mas Kenapa Balik lagi Mas Orang Rumah Ngomongannya Pendi Itu Pendi datang Kesini Itu Cuma Berharap Bahwa Pendapatan Itu Baik-baik Saja Dengan Menerapkan Prinsip Ini Itu Karena Kalau Prinsip Ini Dijalani Bener-bener Sama Masih Semua Pendapatannya Baik Sekarang 4 Juta Besok 5 Juta 6 Juta Tidak 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 Masalah Pak Wilmer Pak Ali Pak Mandur Tidak 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 Pasang Soso Semar Mendem Rondok Gendeng Tidak 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 Terlepas Dari Itu Pengennya Pendi Adalah Tetap Balik Lagi Ketemur Disimpang Mas Sehat Sehat Pak Pendi Kalau Senyumur Renyah Kayak Kerupuk Itu Pendapatannya Baik Berarti Tapi Kalau Cuman Mas Sehat Pak Dan Satu Lagi Ini Dan Kenapa Pendi Pengen Saya Sampaikan Satu Lagi Kepada Mas Semuanya Gini Jangan Pernah Gadekan Pendapatan Dari Penelusuran Pendi Disana Banyak Karyawan Panen Ataupun Karyawan Yang Lain Melarikan Diri Terbeli Tutang Apalagi Yang Masih Lajang Lajang Jangan So Gagagan Perlinting Rokok Sempurna Terus Tapi Kerja Hasil Lufman Ujung Ujung Belum Apa Udah Kredit Kereta Orang Fiction CRF Dan Sebagainya Orang Usah Mas Yang Penting Pendapatannya Bagus Dulu Kerja Benar Otomatis Nanti Akan Sanggup Beli Itu Itu Yang Sampaikan Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Mas Sebelum Kita Akhiri Karena Mas Kita Harus Kerja Ini Nanti Nanti Mati Mas Selama Dia Nanti Ini Pelepahnya Menutup Seperti Ini Dia Kan Mati Sendiri Mas Mati Mati Dewiku Mas Cuma Kali Ini Kita Bersihkan Gara Gara Supaya Lu Gampang Panen Supaya Para Pemanen Tidak Banyak Alasan Sebenarnya Kenapa Tidak Dikutip Kacangan Pak Itu Dan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Pekerjaan Panen Berjalan Lancar Agak Mempersulit Semak Ngangkong Tapi Itu Dari Segi Yang Lainnya Itu Banyak Manfaatnya Dia Menekat Pertumbuhan Guma Yang Lain Menjaga Kelembapan Menjaga Penguapan Kemudian Yang Paling Penting Lagi Dia Bisa Mengikat N Dari Udara Itu Untuk Risi Untuk Talaman Ini Tetap Ada Pukuk Untuk Urea Unsur N Nitrogen N Itu Bukan Duet Ya Oke Karena Ini Juga Harus Kerja Pak Ali Sekali Lagi Benang Merah Kedatangan Pendi Disini Cuma Mengingatkan Gak Akan Gak Akan Hanya Sampai Sini Saja Asal Lewat Bener Tak Undang Kenapa Karena Pendi Peduli Sama Jendengan Semua Kalau Kalo Arah Peduli Mengapain Aku Panas Panas Rene Mas Itu Karena Kemarin Tak Tanyai Sebagian Besar Tak Tanyai Mengenai Panen Ini Kok Masih Ragu-ragu Masalah Berondol Ada yang Berondol Berondol Tiga Dari Lima Satu Pak Yang bener Berondol Lebih Daripada Tiga 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 Atau Lebih Kemudian Torosnya Kudu Mepet Pelepain Nanti Kalo Sudah Mulai Songkut Ditauto Negawangan Mati Dan Paling Paling Penting Harapan Pendi Mulai Hari Ini Masih Catet Mas Dan Yang Paling Penting Ojo Mangkir Nak Mangkir Tak Buang Karena Nanti Yang Verifikasi Juga Aku Juga Gitu Kalo Memang Misalnya Kurung Bojo Kan Misalnya Masih Mau Nikah Izin Sama Pak Ini Masih Punya Cuti Dua Hari Ada P3 Nikah Nikah Misalnya Yang Bapak Bapak Ini Makanya Jangan Dibuang Buang Cutinya Kalo Cuti Raper Lu Ngapain Itu Itu Pesannya Pendi Supaya Pengen Kerja Di Terus Atau Enggak Lemes Pengen Terus Atau Enggak Oke Mungkin Itu Aja Dulu Mas Sehat Selalu Dan Tambah Semangat Kalo Udah Jadi Nanti Karyawan PKWT Jangan Sampai Kutanya Gajimu Berapa Kenapa Berarti Anda itu Tidak peduli Dengan Diri Anda Sendiri Dengan Keluargamu Mas Mumpung Buah Kayak Gini Ini Gajinya Berapa Lima Seperti Itu Jam Nanti Jam 12 Ini Yang Lajang Ulang Kerja Jam Satu Setelah Itu Baru Ngomah Nongkrong Mobile Jangan Gak Gak Guna 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 Dua Sebanyak Banyak Oke Terima Kasih Selamat Siang Oh Enggak Selamat 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 Siang Moga Mas Lanjutin Kalau mau Kerja Nama Youtube Bapak The Brondel The Brondel KKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKK kembali subscribe